Oke teman-teman selamat datang di channel kreaktif ya sobat kreatif selamat datang Oke jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya secara murah untuk menghilangkan dan retakan yang berada pada kaca speedometer teman-temannya jadi tampilannya sedikit mengganggu karena ya kelihatan memang sedikit apa ya kurang bagus teman-temannya jadi tidak rapi jadi selain alternatif yang akan kita coba sekarang sebenarnya teman-teman bisa saja menggunakan lakban atau isolasi yang berwarna hitam transparan ya kalau misalkan tidak mau menggunakan cara ini tapi kita akan coba dengan cara murah yang akan kita lakukan sekarang untuk sedikit menghilangkan atau mengurangi eh tampilan retakannya teman-temannya nanti kita akan memperlihatkan juga perubahannya dari 20 menit 30 menit selanjutnya sampai satu hari ya oke teman-teman disini saya gunakan oli ya serasa ini mudah sekali kalian dapatkan jadi bahkan disini saya gunakan oli bekas teman-teman oke kita langsung aja tanpa lama-lama kita ke prosesnya teman-temannya nanti kalian bisa lihat juga seperti apa perubahannya dalam waktu 30 menit 1 jam 3 jam 4 jam dan seterusnya ya silahkan kalian ikuti videonya sampai akhir oke kita langsung aja siapkan eh speedometer yang akan kita lap cepat ya menggunakan oli bekas ini teman-teman tinggal ratakan aja ke semua bagian jadi usahakan sedikit agak tebal ya untuk pertamanya ini lapisan pertama jadi usahakan sampai merata semua teman-teman ya jadi seperti yang bilang tadi memang mungkin ini sepil ya tapi cukup mengganggu teman-teman untuk kalau misalkan semua bodi kilat semua tapi bagian speedometernya ini keretak kelihatan kurang bagus ya selalu ada yang kurang kayaknya teman-teman oke jangan lupa juga untuk bagian depan untuk lampunya karena ada retakan juga jadi ini pengaruh karena panas tentunya teman-teman ya karena mungkin ketika kita menaruh motor pada suhu yang tinggi panas dan ini pengaruh motor juga udah cukup tua ya cukup lama untuk penggunaannya teman-teman jadi itu membuat retakan di bagian lampu depan dan speedometernya jadi kita ratakan aja di bagian-bagian yang kelihatan ada retakan teman-teman dan kita akan lihat seperti apa perubahannya ya setelah semua rata kita coba diamkan sekitar 20 menit teman-teman kira-kira seperti ini hasil 20 menit ya perubahannya jadwal ini udah mulai masuk ya di sela-sela retakannya dan ini tampilan setelah 40 menit teman-teman ya silahkan kalian cek aja perbandingan dari 20 menit yang tadi sampai ini ya tinggal kalian geser aja di video kalian selanjutnya ini setelah dua jam teman-teman oke sudah sedikit ada perubahannya selanjutnya kita cek yang tiga jam teman-teman nah ini dia setelah tiga jam jadi setiap kita cek per jam tadi saya coba olesi lagi ya saya diamkan lagi sampai waktu yang kita cek jadi ketika saya cek di waktu dua jam saya oles lagi oke sudah mulai berkurang teman-teman ya untuk retakan cuman ini yang masih agak kasar yang besar retakan yang besar masih kelihatan dan ini setelah empat jam teman-teman jadi retakan yang besar udah mulai sedikit berkurang ya tidak terlalu nampak dan ya untuk tampilan tidak terlalu parah lah seperti yang awal tadi dan ini adalah tampilan setelah satu malam ya ini saya biarin satu malam untuk saya tambahkan nolinya teman-teman Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau hasil yang lebih bagus silahkan teman-teman ulangi aja sampai dua tiga kali ya untuk maksudnya untuk tiga malam lah di olesin lagi olinya dan karena ini hasilnya tidak permanen teman-teman jadi tinggal apa ya dirutinkan aja misalkan satu kali seminggu atau teman-teman kasih jarak aja ya supaya nanti tampilan tidak balik lagi seperti semula karena kalau misalkan oli yang meresap sudah kering tampilannya akan balik lagi tapi itu tidak instan cukup lama untuk durasi apa namanya setelah kita pakai kan ini cukup lama ya untuk retakan tidak tampil kelihatan lagi oke teman-teman semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya